Yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan. Selamat datang, Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Anda semua dalam program kesayangan kita tentunya Live Interactive Fatwa TV dengan tema Bekal Muslim, Fikih, Jualbeli, dan Mu'amalah Kontemporal lainnya bersama Guru kita, Al-Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri M. Hafizullah Ta'ala. Salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta, Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, serta orang-orang yang istiqamah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman, Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Ikhwata liman pemirsa Fatwa TV, Rahimani wa Rahmakumullah, dimanapun Anda berada, walhamdulillah telah ada bersama kita, Pementer kita berkesempatan ini, pengasuh Live Interactive Bekal Muslim, Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri M. Hafizullah Ta'ala, di studio Jember Fatwa TV. Kita sahabat beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat, hayakumullah. Allah yu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jizakullah kharsat, dan bisa kembali berjumpa. Hayakumullah. Mungkin kita dan pemirsa sudah rindu untuk istifadah dengan Ustaz. Masya Allah warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ustaz? Alhamdulillah sehat, hayakumullah wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, satu jam ke depan Ustaz bersama-sama kita. Dengan Ustaz, tentunya dengan tema Fikih Jual Beli. Dan kami mengajak para pemirsa dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung nantinya di 03315446087. 03315446087. Baiklah sebelum kita merespon, Pertanya telah masuk di meja Direksi 4YTV. Kita dengarkan nasib pembuka dari Al-Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Satu kepastian bahwa sebagai seorang muslim, tidak ada pilihan lain kecuali taat dan tunduk kepada perintah Allah SWT. Sebagai seorang muslim, setelah kita telah berhadapan dengan ketentuan hukum halal dan haram, ketentuan batasan-batasan yang ada dalam syariat, bagi kita hanya ada satu pilihan yaitu tunduk dan patuh. Tidak ada ucapan yang terlontar dari lisan orang-orang Islam, ataupun sikap yang dilakukan oleh orang Islam. Kalau mereka itu diajak, diseru, untuk tunduk dan patuh, menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Mengamalkan tuntunan syarat Allah dan Rasulnya. Kecuali mengatakan apa? Same'nah ilayakulu same'nah wa'ala'ala'ala. Kecuali kami dengar dan kami patuh. Kami tunduk dan patuh. Dan ayat-ayat yang semakna, ataupun hadis semakna ini sangatlah banyak. Analisa boleh. Mungkin sains. Anda mungkin saat ini mendengar sains, berbagai macam sains yang terkesan berbenturan dan bertentangan dengan orang syariat. Atau kearifan lokal. Atau bisa jadi budaya. Atau petua dan wasiat orang tua, nenek moyang. Maka semua itu tak kala berhadapan dengan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala harus ditinggalkan. Bukan karena anarkis. Bukan karena sikap-sikap yang tergesa-gesa. Bukan. Tetapi itu adalah prinsip. Itu adalah perdomaan hidup. Itulah dialogi. Sebagai orang yang beriman. Ati Allah wa ati al-rasul. Ya'uladhin amun ati Allah wa ati al-rasul. Orang yang beriman. Ta'adlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan tokoh-tokoh di antara kalian. Pemimpin-pemimpin kalian. Dan tak kala terjadi perselisihan. Maka referensi utama hukum. Sumber utama dalam memutuskan masalah yang kita perselisihkan adalah apa? Adalah Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan As-Sunnah. Di era sekarang keterbukaan adalah globalisasi informasi. Banyak sekali doktrin. Banyak lagi pemikiran. Banyak pula teori-teori yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan syariat. Misalnya kesetaraan gender. Misalnya lagi keadilan sosial. Hukum ham misalnya. Hak asasi manusia. Maka ingatlah. Tidak ada yang lebih adil. Tidak ada yang lebih menegakkan hak-hak asasi manusia. Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kan Allah yang mahatahukan. Allah yang menciptakan manusia. Dan Allah mahatahu apa yang akan menjadikan urusan manusia itu menjadi baik. Adanya perbedaan laki dan wanita bukan berarti diskriminasi. Karena memang natural secara alami kodrat wanita berbeda dengan laki-laki. Kau wanita menyusui. Kau wanita hamil. Apakah itu adalah diskriminasi terhadap kaum wanita? Tidak. Itu sesuai dengan kodrat wanita. Sehingga ketika kaum wanita lebih banyak berdiam diri dalam rumah. Mengurus rumah. Mengurus anak. Mendidik anak. Itu lebih sesuai dengan kodrat mereka. Justru kalau kaum wanita dijauhkan dari anak-anaknya. Dijauhkan dari keluarganya. Justru itu adalah diskriminasi terhadap kaum wanita. Keibuan. Naluri keibuannya. Naluri kewanitaannya. Tidak tersalurkan. Atau terbatasi ya. Sehingga dia wanita. Tapi tidak menyalurkan. Tidak diberi ruang yang cukup. Untuk menyalurkan sifat dan karakter kewanitaannya. Kenapa ternyata dia harus bergelut. Dia harus bersaing. Dengan dunia yang keras. Dengan dunia pekerjaan. Bersaing dengan kaum pria. Seperti yang lain demikian. Ketika kaum pria sebagai seorang laki-laki yang telah diberi kodrat kepemimpinan. Disandingkan sama dengan wanita. Ini adalah sebuah penghinaan. Ini adalah bentuk penelistaan terhadap kaum pria. Kaum pria punya karakter. Punya kepribadian. Punya kesiapan fisik untuk memimpin dan bertanggung jawab. Menghadapi tantangan. Menghadapi resiko. Ancaman. Dan melindungi. Serta membela. Ini hanya ada pada para pemimpin. Dan itu adalah kodratnya kaum pria. Sehingga ketika orang yang semacam ini kondisinya disandingkan dengan wanita yang lemah. Wanita yang lembut. Ketika harus sama-sama membelas. Sama-sama berjuang. Tentu ini adalah bentuk diskriminasi dan penghinaan bagi kaum pria. Dan juga membebani kaum wanita dengan sesuatu yang di luar kapasitasnya. Tentu itu tidak adil. Tidak bijak. Karena kaum muslim dan muslimah. Sadarilah bahwa. Al-khair kulal khair. Kebaikan seutuhnya itu hanya ada pada apa menerapkan aturan syariat. Mengindahkan ketentuan syariat. Dan ketahui lah bahwa. Kedamaian. Kebahagiaan. Kehormatan. Itu hanya bisa kita dapatkan. Tetkala kita betul-betul menegakkan tuntunan aturan syariat. Tetkala kita mulai berpaling. Tetkala kita mulai mencari alternatif lain. Maka percayalah. Kehinaan demi kehindaan akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita akan terus termarginalkan. Kita akan terus terpinggirkan. Yang ada hanya apa? Kelaliman, kedaliman, kesewenang-wenangan. Yang kuat memakan yang lemah. Yang pandai mengincak dan menjajah yang bodoh. Keadilan sekali lagi hanya ada pada Islam. Tidak heran bila Allah SWT berbesan. Yang memberikan janji. Siapapun yang beramal soleh. Beramal soleh dari laki ataupun wanita. Dalam kondisi dia betul-betul beriman. Kami akan berikan dia kehidupan yang damai, kehidupan yang indah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejahtera. Saya mengajak anda sekalian. Mari kembali kepada aturan syariat. Mari kita buka. Fata murgana kita singkap. Fata murgana yang selama ini menjadikan mata kita kabur. Dan kita mulai mengenali bahwa kebaikan, kesejahteraan, keadilan, kehormatan, kemuliaan itu hanya ada pada aturan-aturan syariat Allah SWT. Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Atas nasib membukanya. Demikian para pemirsa dimanapun anda berada. Dan kami informasikan juga live interaktif kita pada kesempatan kali ini. Juga ikut dirilah oleh radio yang tergabung di Artivisi, Asosiasi Radio Televisi Islam Indonesia. Di antaranya Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah. Kemudian Radio MDFM Probolinggo, Radio Amuba Pangkal Pinang. Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang. Kemudian Radio Albina M.B.Kasi, Radio Tua FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Daitingaran, dan Radio Mas FM Seragen. Kita berdoa dengan terima kasih. Dan untuk berpartisipasi para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada di 0331 544 6087. Bisa izinkan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Pertama dari Fulan di Jawa Barat, Kabupaten Bekasi. Bismillah Ustaz, apa hukum menjual makanan yang tidak sesuai dengan nama yang tertulis di menu? Seperti contoh bubur ketan hitam, tetapi tidak sepenuhnya memakai ketan hitam, bilaankah dicampur dengan ketan putih. Lalu bagaimana dengan penghasilannya? Halal atau haram Ustaz? Baik. Barakalafiq wa ta'bukmullah. Ketika kita berbicara tentang menu, maka dalam menu itu seringkali ada komponen-komponen bahan-bahan baku yang merupakan campuran. Misalnya bubur kancang hijau, ya sengaja dicampuri dengan ketan hitam. Tidak ada yang komplain. Dicampuri dengan pemanis, sirup, ataupun dicampuri dengan es. Tidak perlu disebutkan secara detail bahwa ini kacang hijau, tambah ketan hitam, tambah es, ditambah sirup, tambah, tidak seperti itu. Seringkali penaman itu berdasarkan bahan baku yang dominan. Misalnya ketika Anda pergi ke rumah makan padang, Anda berkata saya makan dengan lauk rendang. Ternyata di situ ada sayurnya, ada sambal hijaunya, dan lain sebagainya. Anda pergi ke Yogyakarta, maksudnya makan dengan gudeg. Ternyata di situ ada tempe gorengnya, ada ayamnya. Itu namanya bahan baku. Kecuali bila dia berkata bahwa ini 100% kacang hijau atau ketan hitam dan setelisnya. Selama itu merupakan komponen utama, maka tidak masalah untuk kemudian dikatakan ini bubur kacang hijau. Walaupun faktanya ada ketan hitamnya, ada esnya, ada sirupnya. Karena itu campuran. Urusan kemudian Anda suka tidak suka, itu kembali kepada selera. Dan kemudian ketika komposisi campuran itu ternyata tidak tepat, sehingga rasanya kurang bagus, maka tidak ada yang memaksa Anda untuk membeli darinya. Selama dia tidak men-deklir ini bahwa 100% ketan hitam ataupun kacang hijau atau yang setelis. Wallahutahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas jawaban dan penjelasannya berikutnya dari saudara Sopian di Jawa Barat, Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya bekerja di sebuah perusahaan IT yang menyediakan aplikasi dan data center. Yang kliennya hampir semua lembaga keuangan konvensional. Apa hukumnya bekerja di tempat seperti ini Ustadz? Apakah sama dengan hukum bekerja di bank? Baik. Barakallah fiqh. Wa ta'akmullah kepada saudara Sopian ya. Semoga Allah SWT menampakkan taufi di kepada Anda, keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Dalam prinsip Islam, Allah SWT berfirman, Wa la ta'awan wa'alil idhmi wa ladwan. Janganlah engkau tolong menolong dalam perbuatan dosa dan perbuatan yang melampaui batas ketentuan syariat. Nah, ketika kita tahu bahwa obyek utama lembaga keuangan itu adalah riba, transaksi riba. Maka kita tidak dibenarkan untuk men-support aktivitas mereka. Kenapa? Karena berarti kita ketika men-support itu, berarti kita merestui dan kemudian kita terlibat baik dengan menjadi karyawan atau men-supply bahan baku atau yang sejenis. Tanpa kita bisa mengingkari kemungkaran yang terjadi di dalamnya. Tentu ini adalah dosa. Karena hindari untuk bekerja sama menjadi rekanan atau menjadi supplier lembaga-lembaga yang memang pekerjaannya adalah ribawi. Wa'ala ta'ala. Berikutnya pertanyaan yang hampir sama dari Ibu Nana Supriyatna di Jawa Barat juga, Kabupaten Kerawang. Bismillahirrahmanirrahim bertanya. Saya bekerja sebagai legal admin di sebuah perusahaan pengembangan properti konvensional. Di mana bisnis penjualannya dilakukan 90% dengan lembaga keuangan yang riba. Apa hukumnya saya bekerja di perusahaan tersebut? Tolong diulang. Saya bekerja sebagai legal admin di sebuah perusahaan pengembangan properti konvensional. Di mana bisnis penjualannya dilakukan 90% dengan bank riba. Baik, barakallah fiqh wa tabakumullah kepada Ibu Nana. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan tafidat kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa di mana pun Anda berada. Setiap muslim hanya bertanggung jawab tentang apa yang menjadi tugas dan perbuatannya. Apa yang dilakukan, job yang dikerjakan. Karena properti itu obyek bisnisnya, hukum asalnya adalah halal. Masalah kebijakan dia menjual dengan bank, pekerja sama dengan bank, maka itu adalah tanggung jawab pemilik ataupun karyawan yang bertugas mengambil kebijakan tersebut. Ada pun Anda misalnya di bagian konstruksi bangunan di lapangan atau mungkin Anda di bagian yang lain yang tidak ada hari kaitannya dengan tindakan-tindakan riba. Maka halal. Namun ketika Anda justru di bagian, di divisi yang nyata-nyata berinteraksi langsung. Justru Anda yang akan menjalin kerjasama ataupun transaksi dengan lembaga riba tersebut, maka Anda harus menghindarinya karena Anda menjadi eksekutornya. Tapi ketika Anda bagian misalnya di insirnya teknik sipilnya, Anda yang membangun, Anda yang misalnya menyediakan bahan baku, maka ini insya Allah tidak masalah. Allah ta'ala. Pertama itu, Ustaz, bagaimana cara menghitung bagi hasil yang modal usahanya dari teman? Terus yang kedua, Ustaz, saya staff auditor lagi mengerjakan audit di sebuah perusahaan. Perusahaan itu bergerak di bidang penyediaan jasa ruang berkabung, jasa mobil jenazah, pemakaman, pembayar pembakaran mayat, dan kremati. Apakah saya boleh melakukan audit di sana? Apa yang harus saya lakukan? Karena saya berpikir itu tempat yang tidak layak untuk saya lakukan tugas di sana. Bila saya akan mundur dari pekerjaan saya. Baik. Ya sudah itu saja, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga setelah seluruh pembiayaan telah dibayar, ada gaji karyawan, ada sewa toko, ada kemudian kos produksi, dan bahan baku serta yang lainnya setelah dibayarkan, kemudian masih ada sisa. Modal telah kembali dan masih ada sisa, maka itu disebut dengan keuntungan bersih. Dan itulah yang dibagi sesuai dengan prosentase yang disepakati. Berapakah prosentase yang ideal, yang sesuai dengan syarat, tidak ada batasan. Dikembalikan kepada kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian yang kedua. Ketika Anda sebagai seorang auditor keuangan, sehingga memeriksa laporan keuangan berbagai macam perusahaan. Maka, kalau Anda sebagai auditor atau akuntan publik yang independen atau bekerja di instansi perintah yang bertugas mengaudit laporan keuangan, Maka, kalau sebatas mengaudit laporan keuangan yang menyatakan wajar, tidak wajar, benar, tidak benar, maka itu insya Allah pekerjaan yang halal. Tetapi ketika Anda bekerja di perusahaan yang seperti tadi, perusahaan yang bekerja di bidang pembakaran mayat, penyediaan peti mayat, dan jenis yang semua itu diselenggarakan dengan tidak sesuai dengan aturan syariat. Ya, maka lebih baik Anda mencari pekerjaan di tempat yang lainnya. Allah, ta'ala, ta'ala. Rasulullah, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas jawaban dan penjelasannya, demikian yang bertanya Umu Yodi di Bekanbaru, semoga bisa dipahami. Baik-baikannya sudah ada pula penelpon, berikutnya kita coba siapa. Assalamualaikum, Fatwa TV. Wa'alaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bapak. Ustaz, begini ini bertanya tentang masalah peminjaman uang, Ustaz. Jadi kebiasaan kan ada seorang menukar uang yang contohnya 100 ribu ditukar dengan receh, Ustaz. Oke, ya. Cukup Bapak? Terus? Jadi kurang, contohnya kurang 5 ribu, lalu si penukar itu ya buat kamu aja gitu, apakah itu termasuk riba, Ustaz. Baik, Pak. Kemudian, Pak, yang kedua, jadi ada seseorang menggaris sawah dengan ceh-ceh yang riba, Ustaz. Ya. Kemudian, uang tersebut digarap oleh orang lain caranya dibagi hasil, Ustaz. Apa yang pihak ketiga itu termasuk riba juga atau bagaimana, Ustaz? Baik, berarti orang kedua tadi menghutangkan uang itu, Pak? Iya, jadi siap uang meminjamkan uang ke orang yang punya kepentingan. Ya. Ya. Ini yang ketiga, Ustaz. Ya. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi sekedar sebagai jaminan. Kalau-kalau si yang berhutang itu nanti gagal bayar, setelah jatuh tempoh gagal bayar, maka agunan itu bisa dicairkan dengan cara dijual atau dilelang. Nah, samping di sini jelas, karena seperti dalam hadis fudwal ibn albaid kulu kordin jaranafan fawwa riba, setiap hutang yang mendatangkan keuntungan maka itu adalah riba. Dan ini tadi yang penerima gadeh mendapatkan keuntungan secara nyata, karena akan mengelola lahan tersebut dan mendapatkan hasil panennya, sedangkan hutangnya akan kembali utuh pada waktunya. Ada pun pihak ketiga yang diperintahkan untuk menggarap sebagai kuli misalnya, atau dikerjasamakan bagi hasil, maka pihak ketiga tidak ikut menanggung dosa. Yang menanggung dosa adalah pihak kedua saja, karena pihak ketiga itu menggarap ladang itu dengan skema yang syarii, montorobah, atau bagi hasil. Sedangkan pihak pertama mendapatkan lahan itu dengan cara-cara yang tidak benar. Sedangkan keharaman ladang, keharaman hasil panen itu bukan karena fisiknya, tetapi karena apa? Karena akatnya, karena caranya. Nah, harta-harta yang haram didapatkan acaranya bila berpindah tangan dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang sama-sama direstui atau seling rela, maka hukumnya akan berubah. Maka tidak masalah bagi pihak ketiga, namun bagi pihak kedua itu haram hukumnya. Baik, tadi pertanyaan pertama? Menukar uang. Baik, menukar uang dengan selisih ya. Seperti yang terjadi menjelang lebaran, 100 ribu dalam lembaran satu lembar ditukar dengan 95 ribu rupiah dengan pecahan 5 ribuan. Maka, ini adalah riba. Karena dalam kaedah tukar-menukar mata uang, walaupun ada perbedaan bentuk misalnya, yang ini pecahan 100 ribu, yang itu pecahan 5 ribuan, maka dalam uang itu yang menjadi acuan bukan berapa jumlah kertasnya, tetapi berapa nominalnya, berapa daya belinya. Karena uang itu tidak dilihat dari kertasnya, uang baru ataupun uang lama, lusuh ataupun uang masih bersih, harum, maka yang dilihat adalah angkanya, daya belinya 100 ribu, tetaplah 100 ribu. Sehingga ketika ada penukaran uang dengan selisih nominal semacam ini, itu adalah riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu di Sumbawa Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini Pak Ustaz, ingin menanyakan tentang masalah jual beli ya Pak Ustaz Ya, silahkan Ibu Apakah termasuk riba jual beli, antara harga cash dengan harga layar kemudian itu berbeda Pak Ustaz Misalnya, kalau harga cash dibayar 2 juta, tapi kalau setelah 4 atau 5 bulan kemudian itu 2 juta setengah misalkan Baik Ini tidak bisa ratun ada denda kalau telah Kemudian yang kedua Pak Ustaz Ya Kedua Berapakah misop untuk selesai pertanian Pak Ustaz Baik 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 Ya, silahkan Ya, ini masalah barter Pak Ustaz Ya Di tempat kami, ada sistem barter misalnya antara beras dengan barang gitu Pak Ustaz Ya Misalnya pedagang menjual minyak goreng misalkan Dengan harga 1 botol itu Rp30.000 Tapi kalau barter dengan beras Tidak beras Rp30.000 satu gantang di sini Pak Ustaz Tapi, kalau kita beli minyak goreng misalkan Itu pedagang menerimanya kurang dari Rp30.000 Ya Rp25.000 atau Rp20.000 Apa yang kita masuk ke Rp30.000 Baik Ibu Demikian Pak Ustaz Baik Barakallahu Fik Barakallahu Fik Barakallahu Fik Barakallahu Fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barakallahu Fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada Ibu di Sumbawai Semoga Allah semangat Menampakan taufi Kepada Ibu, keluarga dan juga seluruh pemirsa Di mana pun Anda berada Untuk pertanyaan yang pertama ketika jual beli tunai dengan non tunai selisih harga maka pendapat yang lebih kuat dalam hal ini tidak masalah selama ketika deal atau ketika akad itu jelas apakah tunai skema pembayarannya ataupun dengan cara dicicil dikredit seberapa kali angsuran dan berapa lama tempo perunasan selama ada kejelasan ada kepastian harga dan tempo perunasannya maka tidak masalah itu tidak termasuk dalam kategori jual beli dengan dua harga atau dua akad kenapa? karena ketika akad yang digunakan hanya satu harga itu harga tunai ataupun harga kredit dan kredit pun jelas sekian bulan maka sekian rupiah maka ini tidak masalah ada pun larangan tentang BATANI VPA dua akad dalam satu transaksi dua transaksi dalam satu akad itu berkaitan dengan jual beli yaitu Anda menjual barang kepada si A senilai seratus ribu rupiah dengan pembayaran berjangka selama satu pekan atau satu bulan misalnya setelah terjadi kesepakatan jual beli serah terima barang kemudian si A tadi menjual kembali barang yang sama kepada Anda senilai 80 ribu rupiah tunai sehingga barang itu kembali kepada Anda sedangkan si A statusnya berhutang 80 ribu dan akan mengembalikan berapa? 100 ribu rupiah itu yang disebut dengan jual beli dan itu hukumnya haram karena itu adalah rekayasa kamuflase dari riba untuk pertanyaan yang kedua berkaitan zakat pertanian zakat pertanian nisopnya adalah 595 kilogram atau kalau dipulatkan menjadi 600 kilo maka insya Allah tidak masalah sehingga apapun hasil penin Anda misalnya dari makanan pokok ada jagung ada misalnya beras maka makanan-makanan pokok itu yang wajib disakati kalau telah mencapai 6 kuintal maka wajib disakati sesuai dengan metode pengairannya kalau pengairannya itu dengan gratis dari irigasi air hujan maka zakatnya itu adalah 10% kalau pengairannya itu dengan diesel dengan biaya harus menyedot air dari sungai atau dari sumur maka zakatnya adalah 5% sekali lagi yang wajib disakati itu adalah berupa tanaman-tanaman yang merupakan makan pokok atau digunakan sebagai makanan pokok oleh masyarakat jagung kemudian beras gandum dan yang sejenis ada pun buah-buahan seperti jeruk kemudian misalnya kelapa walaupun kelapa itu kemudian dikeringkan menjadi kopra tapi itu bukan makan pokok maka tidak wajib disakati karet itu bukan makanan pokok maka tidak wajib disakati kalau barang-barang itu kemudian dijual dan menghasilkan uang dan uangnya mengendap selama 1 tahun dan ternyata telah mencapai 1 nisop maka uangnya yang di zakati beda itu bukan lagi zakat pertanian tapi itu zakat uang atau mata uang yang ketiga barter dalam keedah barter selama yang dipertukarkan itu bukan komoditi riba bukan alat transaksi dan standarnya seperti perak emas dan mata uang ataupun bukan makanan pokok dan bumbu beras ditukarkan dengan pakaian beras ditukarkan dengan misalnya hp dan yang jenis maka boleh dilakukan secara tunai atau non-tunai sama takal itu pun beda tapi takal beras ditukarkan dengan kelompok makanan pokok dan bumbu misalnya beras dengan jagung jagung dengan misalnya bawang merah ataupun yang sejenis maka transaksinya harus dilakukan secara tunai walaupun takarannya boleh sesuai dengan kesepakatan sekilo beras ditukar dengan lima kilo bawang atau sebaliknya lima kilo bawang ditukar dengan sekilo beras itu boleh tapi ini bawangnya dan ini berasnya demikian pula halnya dengan ketika ditukarkan dengan minyak karena minyak itu termasuk kategori makanan pokok dan bumbu seperti halnya garam itu termasuk kategori sehingga transaksinya harus tunai walaupun kadarnya fluktuatif hari ini pagi hari si A tukar satu liter minyak dengan dua kilogram beras ketika di siang hari ada orang lain karena temannya karena kerabatnya atau tetangganya satu liter minyak ditukar dengan satu kilo beras selama itu disepakati maka tidak masalah selama sekali lagi dilakukan secara tunai ini minyaknya dan ini berasnya Allah terima kasih tanya langsung di 0331315446087 baik izin kita bacakan lagi usad pertanyaan telah masuk dari Jawa Barat saudara Febriand Bismillah usad izin bertanya mohon pencerahannya usad saya sedang membuat program pelunasan hutang dengan mekanisme seperti ini kami membuat satu kelompok yang terdiri dari 10 orang ada ketua dan bendaharanya setiap orang menabung 500 ribu per bulan sehingga dalam sebulan terkumpul 5 juta uang ini digunakan untuk usaha teh dengan nilai 5 juta sehingga dalam 10 bulan sudah ada 10 bud emsat bersih 30% dari masing-masing anggota digunakan untuk menabung melunasi hutang secara bergilir nantinya bagaimana menurut syariat mengenai ini usad baik semoga Allah menambahkan taufi kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada pertanyaannya atau deskripsi tentang kegiatannya belum lengkap karena masih ada sisi-sisi yang seharusnya diungkap bahwa misalnya ketika terjadi kerugian yang tidak disengaja apakah pengelola wajib mengganti atau tidak tatkala pengelola dirajib mengganti maka ini menjadi satu caratan penting yang kedua yang seharusnya diungkap dalam pertanyaan adalah tatkala ada profit yang telah berlebih melimpah dari pembayaran hutang yang terjadi antara anggota apakah profit itu akan dibagikan kepada anggota atau dikembangkan kembali untuk nanti berjaga-jaga kalau suatu saat ada yang membutuhkan misalnya dan yang ketiga yang seharusnya diungkap juga adalah apakah diantara mereka telah terjadi kesepakatan untuk saling toleransi selisih hutang anggota boleh atau tidak diperhatikan tidak diperdulikan berapapun hutang anggota maka akan dibayar dari keuntungan usaha tersebut kalau itu semuanya dijawabnya adalah ya maka ini namanya ta'awun ini asuransi ta'awun masing-masing saling merelakan maka ini adalah tolong-tolong maka boleh tetapi ketika mereka tidak hutangnya harus sama nominalnya kalau si ade bayarkan 1 juta ya saya maksimal hanya dihutangkan bayarkan 1 juta tidak boleh kurang tidak boleh lebih kemudian kalau ada profit lebih maka harus dibagi sesuai dengan store modalnya modal yang terstore maka ini namanya serikat dagang ya serikat dagang maka harus ada transparasi ada kesepakatan yang jelas kalau rugi bagaimana kalau untung bagaimana berapa nominal hutang atau maksimal hutang yang harus yang boleh dibayarkan dengan hasil keuntungan tersebut ini yang kemudian yang harus dibicarakan dan disepakati kalau itu telah sepakati maka itu menuhi kriteria serikat dagang yang dipulihkan dalam aturan syariat Terus syukur jazak baru atas jawaban dan penjelasan demikian yang bertanya semoga bisa dipahami berikutnya dari saudara Muhammad Gozali di Sulawesi Utara Kota Manado Ustaz Bismillah saya membayar ganti rugi garapan dan tanaman di atas tanah negara kepada seorang penggarap 20 tahun lalu dengan nilai sebesar 2 juta rupiah sejak saat itu sampai saya tidak menguasai lahan tersebut dan saat mereka penggarap mau mengembalikan uangnya pertanyaannya apakah besaran nilai pengembalian tersebut sebesar nilai 20 tahun lalu yaitu sebesar 22 juta atau nilainya disetuaikan dengan kondisi saat ini baik semoga Allah menambahkan tofir kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada ada beberapa yang perlu diluruskan pada kasus Anda ini yang pertama tidaklah halal bagi siapapun untuk menggarap di lahan negara tanpa izin misalnya ada di lahan perutani atau di lahan misalnya sebagian aset PUMN yang lagi nganggur misalnya maka Anda tidak boleh untuk menggunakannya tanpa izin apalagi Anda menyewakannya atau menjualnya dan kalaupun Anda menyewa dari orang lain maka itu berarti oknum yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak punya kuasa untuk menyewakannya kepada Anda sehingga transaksi yang terjadi antara Anda dengan dia yang Anda mengatakan ganti rugi atau yang sejenis uang sewa atau yang serupa maka adalah transaksi yang batil karena transaksi ini terjadi antara Anda dengan orang yang tidak punya kuasa tidak punya legal standing tidak punya kewenangan untuk melakukan transaksi maka kalau kemudian Anda bertobat dan dia menyadari kesalahannya maka dia wajib mengembalikan uang Anda sebesar yang pernah dia terima dari Anda selama uang tersebut masih berlaku ya mata uang tersebut masih berlaku kalau dulu 2 juta kembalikanlah 2 juta karena mata uang rupiah masih berlaku lain halnya ketika mata uangnya sudah tidak berlaku dulu pinjemnya dalam bentuk uang golden belanda misalnya sekarang sudah berganti maka itu dikonversi dalam bentuk nilainya dibandingkan dulu bisa beli untuk 1 ekor kambing sekarang kembalikan dalam bentuk rupiah senilai 1 ekor kambing itu ketika mata uangnya sudah tidak berlaku tapi selama mata uangnya masih berlaku kembalikanlah sesuai dengan apa yang Anda berikan atau Anda terima dari dia ataupun sebaliknya mintalah sebesar nominal yang pernah Anda serahkan kepada dia Allah terima kasih terima kasih atas jawaban dan penjelasannya demikian yang bertanya semoga bisa dipahami berikutnya dari saudara Rizki Fani Kurnia di Jawa Barat Bismillah saya izin bertanya apa hukumnya barang atau produk yang mengandung nama berhala yang biasanya perusahaan mengambil nama tersebut tidak menjadikan sebagai syiar hanya inspirasi dari mitologi apakah tetap diharem baik semoga Allah menambahkan taufik kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemerintah mana pun Anda berada Anda di awal mengatakan tidak beriman tidak percaya dengan berhala tapi kemudian Anda mengatakan inspirasi dari benda mitologi itu adalah menafsirkan air dengan air jeruk makan jeruk inspirasi itulah bentuk dari kepercayaan sehingga tidak sepatutnya seorang muslim percaya dengan nama-nama sebutan-sebutan yang itu tidak ada dalam islam bahkan itu sudah jelas-jelas fiktif cerita dongeng palsu rekayasa apalagi Anda tahu itu dianggap sebagai Tuhan-Tuhan atau benda-benda yang sakti dalam bahasa masyarakat yang memiliki kekuatan supranatural yang itu semuanya tidak ada dalam islam tidak sesuai dengan ajaran islam karena yang mampu memberi manfaat memberi manfaat itu hanya Allah yang punya kekuatan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dunia ini hanya Allah ada pun berbagai macam nama-nama seperti tidak ada dalam islam apalagi kalau oleh mereka diakannya sebagai dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan mereka maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk mendapatkan inspirasi walaupun namanya inspirasi maka ini harus dihindari dan dijauhi sebagai konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang hanya beriman bahwa yang kuasa memberi manfaat yang memberi manfaat hanya Allah subhanahu wa ta'ala berharap atas jawaban dan aset semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh yang bertanya berikutnya kami mengajak kembali para pemirsa para pendengar dimanapun Anda berada untuk bertanya langsung di 03315446087 03315446087 baik kita coba bacakan kembali dari pertanyaan dari Riau Saudara Anggi Samsidar saat izin pertanya saya di undang untuk bergabung di salah satu grup alumni pesantren saya dahulu yang ternyata di dalamnya berbawa laki-laki dan perempuan walaupun di grup saya jarang berkomentar bagaimana hukumnya Ustaz dan yang kedua pengurusnya sekarang mengadakan arisan per 2 bulan ketentuannya anggota membayar Rp50.000 tambah Rp20.000 konsumsi masalahnya melihat kondisi saya yang jauh Ustaz saya gak pernah bisa ikut kumpul pas arisannya atau pertemuannya bagaimana hukum mengenai biaya konsumsinya Ustaz apakah termasuk riba baik saya sangat tidak menyarankan anda untuk gabung dalam grup-grup alumni sebuah lembaga pendidikan atau alumni-alumni yang lain yang notabene di dalamnya terjadi angka anggotanya itu campur-por antara puteran putri karena betapa banyak perzinahan perselingkuhan yang terjadi diawali dengan adanya komunikasi di grup-grup adanya pertemuan reuni dan yang sejenis temu kangen dan lain sebagainya karena banyak banyak sekali dalam seperti dalam perkataan banyak orang mengatakan cinta lama bersemi kembali katanya karena masing-masing kita ketika dulu di lembaga pendidikan punya memori punya pengalaman ada yang hitam ada yang putih maka selama itu sudah campur-por hindailalah walata korbu zina inokana fahishatan wamagdan wasa asabila jangan-janganlah anggot dekati perzinahan itu segala hal yang dapat mencermuskan dan mendekatkan dalam praktek perzinahan apalagi anggota grup itu campur-por ada yang sudah mengenal agama dengan baik ada yang takat beragama ada yang tidak peduli dengan akhlak moralitasnya yang penting happy dan seterusnya maka ini tentu sangat berbahaya bagi keselamatan dan keutuhan agama anda hindarilah untuk yang kedua arisannya maka selama dananya sudah dipisahkan ada dana konsumsi ada dana arisannya maka insyaallah tidak masalah maka tidak masalah masalah anda hadir tidak hadir maka itu risiko anda sendiri tetapi sekali lagi yang perlu saya geris bawah adalah keberadaan grup alumni semacam itu seringkali menjerumuskan anda dalam perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji Allah Barakallah Fikhu atabukumullah ketika kita mengurus suatu administrasi yang memang pengurusannya boleh diwakilkan atau bisa diwakilkan maka tidak masalah ketika kita memberikan uang jasa sehingga dia dengan memanfaatkan kenalannya relasnya ataupun pengalamannya dia sehingga bisa mampu mengurus dengan lebih cepat dibanding ketika kita mengurus sendiri betapa banyak di masyarakat biru jasa yang siap menguruskan anda berbagai macam administrasi di pemerintahan untuk menerbitkan perizinan untuk misalnya menerbitkan dokumen yang selama itu dilakukan dengan cara-cara yang baik tanpa hal yang haram seperti sokok-menyokok manipulasi data memalsu tanah tangan maka insya Allah tidak masalah Allah terima kasih atas jawabannya semoga bisa dipahami oleh yang bertanya berikutnya dari saudara Gilang Apriliando di Jawa Tengah Kabupaten Kota Surakarta Assalamualaikum Ustaz izin bertanya jika ingin membayar vidyah 30 hari dengan beras berarti 45 kilo 45 kilo beras jika ingin dibagi 3 fakir miskin berarti rinciannya satu fakir miskin itu mendapat 15 kilo gram beras masing-masing apakah baik semoga Allah semoga menampakkan taufi dan keluarga dan juga seluruh pemirsa dimana pun dalam masalah vidyah vidyah puasa orang yang tidak berpuasa Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa vidyah itu diberikan kepada fakir miskin satu hari memberi makan satu orang miskin baik dengan cara diundang makan 30 kali atau dengan cara mengumpulkan 30 orang 30 orang dijamu makan bersekali ataupun diberi bahan makanan mentah kepada 30 orang untuk dia konsumsi selama 30 orang itu lebih sesuai dengan keinginannya masing-masing nah sehingga kalau tadi dikatakan bahwa diberikan kepada 3 orang saja atau 1 orang saja sebanyak 3 misalnya 18 kilo atau 20 kilo atau berapapun jumlahnya maka sebagian orang mengatakan tidak boleh karena ayatnya jelas-jelas mengatakan fa'ed amu masakin min awsati matutu'in munahlikum memberi makan orang-orang miskin ya orang yang tidak mempuasa itu memberi makan satu orang miskin sehingga sebagian orang-orang menarik kesimpulan bahwa idealnya satu orang itu memberi atau satu hari yang ditinggalkan itu diberikan kepada satu orang miskin dimakan satu hari besok lagi satu hari lagi demikian boleh satu orang diberi 30 kali berturut-turut atau mengumpulkan 30 orang sekaligus diberi makan mereka sekaligus seperti yang dilakukan oleh dahulu Abdullah bin Amr di akhir bulan beliau mengumpulkan 30 orang miskin diberi makan mereka semuanya sekaligus namun pendapat yang lebih kuat adalah boleh untuk diberikan kepada satu keluarga terdiri dari satu orang atau dua orang atau lebih kemudian diberi sejumlah sejumlah ya kalau fit hanya 6 on dikalikan 30 maka berarti kisaran adalah 20 kg beras 30 kg maaf 20 kg beras diberikan kepada satu keluarga atau dua keluarga maka insyaallah tidak masalah Allah Allah kepada saudara Hilna semoga Allah menambahkan taufiq kepada anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun anda berada Rasulullah bersabda suatu hari ada seorang yang mengadu Rasulullah sehatinya bapakku ingin menguasai hartaku seutuhnya dia komplain dia seakan ingin meminta pembelaan dari Nabi namun ternyata Nabi bersabda engkau dan harta kaya adalah milik orang tuamu para ulama berdasarkan adis ini memberikan satu kesimpulan satu hukum bahwa bagi ayah dan ibu bagi orang tua boleh mengambil harta anaknya sesuai dengan yang dia butuhkan karena tergambar betapa buruknya perilaku seorang anak kalau ternyata membiarkan orang tuanya sampai tega mengambil sendiri seorang anak itu seperti perilaku seorang ayah seorang ibu sebelum anaknya meminta sebelum ibunya meminta dia sudah tahu bahwa ibunya dalam kondisi miskin ibunya dalam kondisi membutuhkan dia beri karena anak punya kewajiban mencukupi orang tuanya sebagaimana dahulu setiap orang tua punya kewajiban untuk mencukupi anaknya orang tua tidak menunggu anaknya pak besok saya mau sekolah di malam hari orang tuanya sudah menyiapkan uang jajan di akhir bulan atau di awal bulan orang tua sudah menyiapkan uang SPP setelah melihat anaknya sepatunya sudah rusak bajunya sudah robek orang tua tidak perlu menunggu diminta mereka sudah tahu ketika saatnya makan pagi orang tua tidak perlu diminta pak ini waktunya makan pagi ya tolong dicarikan nafkah tidak orang tua sudah tahu nah ketika anda sudah menjadi dewasa menggambarkan satu perilaku yang acotat kalau anda tidak tahu menau tentang kebutuhan orang tua anda ini bentuk dari durhaka seorang anak maka nabi tidak merespon keluan lelaki sahabat tersebut justru nabi membela orang tuanya karena itu menggambarkan bahwa orang tua tersebut normalnya biasanya dia tidak sampai hati mengambil harta anaknya dia akan lebih senang bila anaknya berbahagia dengan penghasilannya dengan harta kekayaannya namun ketika orang tua sampai tega mengambil sampai merasa perlu mengambil itu berarti orang tua dalam kondisi tercepit ya maka secara hukum tidak mengapa ayah dan ibu itu mengambil tanpa sepengetahuan ataupun dengan seizin dengan memberikan tahu untuk memenuhi kebutuhan kebutuhannya apalagi anaknya dalam kondisi mampu dalam kondisi tidak bermasalah hanya sekedar berkurang uangnya tidak sampai dalam kondisi jatuh miskin atau terlunta-lunta tidak atau bangkrut atau pelet tidak selama itu tidak mencerahkan anaknya maka insyaallah tidak mengapa bagi orang tua ibu ataupun ayah untuk mengambil harta anaknya walaupun anaknya tidak rela walaupun anaknya tidak mengetahuinya walaupun tak lalan atas jawaban dan penjelasannya semoga bisa dipahami berikutnya kita bacakan pertanyaan dari saudara Muhammad Iqbal Hasan di DKI Jakarta Assalamualaikum Ustaz izin bertanya bagaimana hukumnya menyewakan ruku ke lembaga keuangan syariah di Indonesia mengingat praktik bank syariah di Indonesia belum 100% sesuai syariah ya barakalafiq wa atabukumullah kepada saudara Muhammad Iqbal bahwa menyewakan ruku ataupun gedung atau fasilitas kepada orang-orang yang akan menggunakannya untuk berbuat masyad maka itu hukumnya haram baik itu bar baik itu lembaga keuangan yang tidak sesuai dengan aturan syariat atau menyewakannya kepada orang-orang yang akan menggunakan untuk karaoke untuk prostitusi atau perbuatan-perbuatan dosa lainnya seperti menjadi gereja tempat-tipada orang non-muslim maka apapun bentuknya selama kita menyewakan tempat atau barang kita peralatan kita untuk digunakan berbuat maksiat kepada Allah maka hukumnya haram Allah berikutnya dari Sumatera Selatan Kota Pelembang dari Uhti disini namanya Assalamualaikum Ustaz saya bertanya bagaimana hukum menjadi terapis kecantikan dan kesuburan yang tugasnya adalah memijat klien kemudian lurus sehingga memungkinkan untuk melihat aurat orang lain besar baik Barakallah Fikhu Atabukmullah kepada Saudara Uhti tidak menyebutkan nama ya semoga Allah menambahkan Taufi kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada kalau Anda seorang terapis yang hanya melayani sesama jenis putri melayani putri putra melayani putra maka hukumnya insyaallah lebih fleksibel karena saya yakin Anda tidak akan memijat auratnya karena auratnya wanita di depan wanita itu bagikan auratnya laki-laki di depan laki-laki dari pusar hingga lutut menurut mayoritas selama atau hanya aurat besarnya saja sehingga itu perbedaan di kalangan prolema tapi intinya kalau Anda seorang terapis wanita memijat bagian punggungnya bagian perutnya maka insyaallah tidak masalah tetapi ketika Anda memijat lawan jenis maka tentu ini tidak dibenarkan secara aturan syariat karena berarti Anda akan berkhulwah Anda akan bersentuhan dengan lawan jenis yang tidak halal untuk Anda sentuh berikutnya kita bacakan dari hamba Allah di DKI Jakarta Bagaimana hukum bekerja di perusahaan yang membuat botol kaca dimana customer atau share-nya dari produk botol ini beragam diantaranya digunakan untuk botol sirup botol obat dan juga botol minuman keras apakah boleh baik semoga Allah menampakkan topik kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemirsa dimana Anda berada selama Anda tidak tahu customer akan digunakan untuk apa botol tersebut karena botol itu produk yang halal masalah penyalahgunaannya pemanfaatannya itu adalah sepenuhnya tanggung jawab pembeli kalau Anda tidak mengetahui customer Anda akan digunakan apa botol tersebut maka Anda halal untuk menjualnya tapi ketika Anda sudah mengetahui bahwa botol itu akan digunakan untuk mengemas minuman haram atau benda-benda yang haram maka haram Anda menjual botol itu kepada mereka dan Anda punya kewajiban karena Anda sebagai karyawan untuk mengingatkan pemilik perusahaan atau produsen agar tidak menerima order dari orang tersebut karena ternyata dia akan menggunakan botolnya untuk apa untuk perbuatan yang bertentangan dengan aturan syariat Anda punya kewajiban untuk mengingkari yang mungkar tapi selama Anda tidak tahu menahu untuk apa customer Anda menggunakan maka Anda boleh menjualnya kepada dia walaupun ada kemungkinan dia akan menggunakannya untuk yang haram maka itu sepenuhnya tanggung jawab customer kalaupun Anda jual beras kalaupun Anda jual makanan misalnya Anda buka rumah makan nasi goreng atau yang lain bisa jadi seseorang itu beli untuk apa untuk merayu wanita lain untuk diajak berzina bisa jadi sehingga selama Anda tidak tahu maka hukumnya halal tapi ketika Anda sudah mengetahui akan digunakan yang haram Anda wajib hukumnya untuk menolak order dari orang tersebut agar Anda tidak terjatuh dalam ta'awun dalam perbuatan dosa dan juga Anda menegakkan kewajiban amar ma'ruf dan nahi mungkar Allah ta'ala Assalamualaikum Ustaz izin bertanya ketika saya menjadi Ustaz dan saya lagi butuh uang untuk menafkahi keluarga bolehkah saya lebih banyak lagi mengisi ceramah dengan tujuan mencari nafkah dan sekali menambah pahala kalau perekonomian keluarga sudah mulai membaik saya mengurangi mengisi ceramah apakah yang seperti ini tidak ikhlas ya Ustaz baik semoga Allah menampakkan tujuan kepada Anda keluarga dan juga seluruh pemerintah dimanapun Anda berada apa yang Anda pertanyakan itu jelas-jelas itu indikasi tidak ikhlas karena Anda bersemangat ketika Anda butuh uang ketika tidak butuh uang Anda tidak bersemangat tapi ketika Anda ikhlas Anda tetap bercerama Anda tetap berdakwa Anda tetap mengajar butuh atau tidak butuh dibayar atau tidak dibayar dapat upah banyak atau sedikit maka itu insya Allah indikasi bahwa Anda ikhlas karena itu jagalah teruslah berdakwa teruslah mengajar mendapatkan uang banyak atau tidak mendapatkan uang sama sekali diberi insentif atau tidak maka insya Allah Anda terus berdakwa maka insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi Anda karena itu cermin atau indikator bahwa Anda betul-betul berdakwa karena Allah bukan karena upahnya walau ta'ala www.thewanfatwa.com syukran jazakumullah kharan atas bersama-sama semua kita tutup dengan baca doa cover di majlis dan jangan lupa setelah ini live interaktif fikih praktis ilmu waris bersama Ustaz Nizar Saad Jabal MPD hafidullah wa ta'ala barakallafikum kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang ketiga adalah zakat hewan ternak dan yang keempat adalah zakat perdagangan